Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi anak-anakku Semoga selalu sehat dan tetap semangat Belajar dimanapun kalian berada Baik anak-anakku Kali ini kita akan membahas Contoh soal Contoh soal Untuk materi perkalian Vector Masih ingat ya perkalian Vector Ada dot product dan cross product Untuk dot product menghasilkan Besaran skala Sedangkan cross product Menghasilkan besaran vektor Kita lihat contoh soal yang pertama Ibu punya dua buah vektor Yang mempunyai nama Vector A dan Vector B Vector A dan Vector B Vector A 2I plus 2J Sedangkan Vector B 4I plus J Pertanyaannya tentukan hasil perkalian Kedua vektor itu Untuk yang pertama A dot B Langsung kita bahas ya Itu A dot B Ini ya Tanda vektor Ini harusnya kebel nih Ya Masih ingat A dot B Mungkin Ibu tuliskan disini ya Vector A dot Vector B Itu nilainya adalah Adalah A kali B cos theta Ya Sedangkan A cross B Itu sama dengan A B sin theta Ya Dengan arah Sesuai aturan tangan-tangan Masih ingat ya Tapi disini kita menggunakan Vector satuan Karena disini ada P Ada J Ya berarti ada Vector satuan Masih ingat kan Vector satuan itu yang Bagaimana Vector satuan Ini ya Ya ini untuk mengingat saja Ini Vector satuan yang ke arah sumbu X Ini ke arah sumbu Y Ini ke arah sumbu Z Silahkan dipulat-balik boleh Ya Yang jelas Antara X Y dan Z Ini saling tegak urus Gitu ya Ya Kemudian untuk vektor X itu Vector satuan yang namanya I Gitu ya Yang ke arah sumbu Y namanya J Dan yang ke arah sumbu Z Namanya K Oke Kita lanjut A dot B A nya itu 2I Plus 2J Ya Dot 4I Plus J Ya Gimana cara Mencarinya Oke ya Mencarinya aja Ini Seperti matematika biasa saja Ini 2I Kalikan 4I Dulu ya Kemudian 2I Kalikan J Ya 2I Dot 4I 2I Dot 4I Ingat bahwa Pada Dot Product Itu Menggunakannya adalah Cross Theta Ya Masih ingat toh Kalau untuk dot product I Dot I I Dot I Nilainya Adalah 1 Ya Berarti 2I Dot 4I 2 Kali 4 8 8 Ya kan 8 Kan Besaran yang diperoleh adalah besaran skalar ya Sehingga Tidak ada arahnya Hanya nilai saja Nilainya 8 Kemudian 2I Dot J Ya Memang sih 2 Kali 1 kan ini Kan 2 ya Tapi I dot J I dot J I dot J itu ini I ke J Itu sudutnya 90 Cos 90 kan 0 Ya kan Berarti kalau I dot J Itu nilainya 0 0 Ya Berikutnya 2J Ya 2J Dot 4I Kemudian 2J Dot J Sama dengan Ini 2J Dot 4I 2 kali 4 8 Tapi J Dot I Ya J dot I Sudutnya 90 Cos 90 0 lagi Plus 0 Kemudian Yang ini 2J Dot J 2 kali 1 2 kan Tetap 2 Tapi J Dot J 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 Sudutnya 0 derajat Cos 0 derajat 1 Sudah Seperti ini 8 Plus 0 Plus 0 Plus 2 Sama dengan 10 10 satuan Hanya Satuan saja Tidak ada arahnya Karena memang dot Ya Nah Oke Silahkan nanti Yang Nomor 2 Untuk B Dot A Kalian pecahkan sendiri Ya Baik Kita lanjut ke Cross product Yang ketiga A Cross B Vektor A Cross Vektor B Jadi perkalian Silah Atau cross product Kita masukkan A nya 2I Plus 2J Ya Cross 4I Plus J Ya Masih sama caranya Seperti matematika Ajabar biasa Caranya 2I Nanti di cross Dengan 4I Terus 2I Dikros Dengan J Ya Kemudian nanti berikutnya Ini 2J Dengan 4I Lalu 2J Dengan J Ya Sari Kita analisi Satu ke satu 2I Cross 4I Ingat untuk cross Pakainya sinus Ya 2I Cross 4I 2 Kali 4 Memang 8 Tapi kalau I cross I Masih ingat I cross I Ya I diputer ke I Kan sebutnya hanya 0 derajat Ya kan Maka berapa nilainya Sinus 0 tekan 0 Berarti ya 0 Nah Kemudian 2I Cross J Jadi I diputer ke J 2 Kali 1 2 Ya kan 2 Saya tulis 2 Kanya 2 Lalu I diputer ke J I Diputer ke J Hasilnya apa I diputer ke J Ya pakai aturan Tangan-tangan Pakai tangannya sendiri-sendiri Silahkan dicoba Atau Bisa juga dengan model Kalau Berlawanan jarum jam ya Gini ya Ya Ini boleh ya Jadi kalau I cross J I cross J Nanti hasilnya adalah K K cross I Hasilnya adalah J Ya Tapi kalau dibalik bagaimana Misalnya J cross I Hasilnya adalah min K Gitu kan Masih ingat ya Itu material Perkalian Perkalian Vektor Satuan Ya Cross product Pada Vektor satuan Maka kalau 2I Cross J I cross J Dari I Muter ke J Hasilnya adalah K Tinggal Angkanya dikalikan 2 Kali 1 Nilainya 2 Arahnya kemana Karena kalau cross product Itu arahnya Itu Ada arahnya Alias dia itu adalah Besaran vektor Maka dari I ke J Arahnya adalah Ke K Positif Ya Oke Berikutnya 2J Ini 2J Cross 4I 2J Cross 4I 2 Kali 4 8 Nilainya dulu yang ditulis Terus minusnya nanti Lalu J Cross I Balik kan Kalau tadi kan I cross J Hasilnya K Maka kalau J cross I Hasilnya adalah Min K Ya Ingat bahwa pada Perkalian vektor Tidak boleh Dibalik Ya Artinya tidak bersifat Komutatif Berarti disini minus ya Min 8 K Ya Sehingga Perkalian Antara vektor A Cross vektor B Itu hasilnya 2K Min 8K Yaitu Min 6K Gitu Apa maksudnya Min 6K Berarti Perkalian 2 vektor ini Kalau dikalikan secara Cross product Nilainya adalah 6 Ya Arahnya Ke arah Sungguh Z Negatif Gitu Sudah paham ya Baik Kalau sudah paham Silahkan nanti ya Nomor 4 Bagaimana Kalau saya balik Vektor B Cross Vektor A Nah Seperti tadi Kalau ini dot tadi Coba kalian Cek nanti hasilnya Antara A dot B Dengan B dot A Itu apakah hasilnya sama Ya Kalau sama berarti Bersifat komutatif Boleh dibalik Kan Tetapi kalau Cross product A cross B Apakah nanti sama Hasilnya dengan B cross A Nah Sama Kesimpulannya nanti Jika hasilnya nanti Sama persis Baik nilai maupun arahnya Berarti Bersifat komutatif Tapi kalau Tidak sama Ya Misalnya nanti hasilnya Plus 6K Ya Meskipun nilainya 6 Ke arah sumbu K Ke arah sumbu Z Tapi kalau ini Tidak negatif Berarti Tidak boleh dibalik Alias Tidak bersifat Komutatif Baik Kita lanjut ke contoh Soal yang kedua Baik Ini contoh soal yang nomor 2 Sebuah benda titik Yang semula Berada di titik acuan Bergerak dengan Kecepatan Ini Jadi sekarang Dalam soal itu Kecepatan Gaya Percepatan Itu tidak selalu Dalam bentuk Angka Pak ya Tapi juga bisa Dalam bentuk V V V V sama dengan 6I Min 8J Meter per sekon Tanyaannya A Tentukan perpindahan Yang dialami bunda Setelah bergerak 4 sekon Perpindahan Perpindahan Ini vektor Ini adalah vektor Oke Kita jawabkan V sama dengan 6I Min 8J Meter per sekon Yang ditanyakan adalah Besar perpindahan Kita cari perpindahan Kita cari perpindahannya dulu Perpindahan itu vektor Berarti masih dalam bentuk I dan J Nantinya I dan J itu menunjukkan vektor Setelah Benda itu Bergerak selama 4 sekon Perpindahan Dibuji simbol S Sama dengan Sama dengan vektor V Kali T V nya itu Sama dengan 6I Min 8J T nya 4 ton Kali 4 Sama dengan 24I 6I kali 4 Dikurangi 32 8 kali 4 Min 32J Ini Perpindahannya Satuannya apa Kalau ini tadi Meter per sekon Ini sekon Berarti meter Satuannya meter Dicocok Perpindahan itu memang Satuannya adalah meter Nah Kemudian sekarang Kita disuruh Mencari besarnya Ini kan masih dalam bentuk vektor Vektor itu punya nilai Dan punya arah Maka Berapa ini Perpindahannya Besarnya perpindahannya Berapa Ini kalau saya gambarkan Jadi seperti ini Ini ya I Ini 24 24I Lalu Min 32J Ke bawah Min 32J Gini ya Nah itu perpindahannya Seperti itu Jadi kalau dibuat Vektor ini Perpindahannya S Oke Berapa nilainya Nah kalau dilihat Dari gambar Akan tampak lebih mudah Kita bisa menggunakan Teorema Petabores ya S S Biasanya boleh dituliskan begini Besarnya perpindahan Boleh ditulis begini Atau S gitu aja Tanpa ada tanda Apa-apa Tanpa ada tanda Vektor Sama dengan Akar dari 24 kuadrat Ditambah Ditambah Min 32 Dikuadratkan Sepertinya Nah kalau menemukan angka yang seperti ini Jangan terburu nafsu ya Untuk langsung cari 24 kuadrat itu berapa 32 kuadrat itu berapa Tapi kita harus teliti Ternyata 24 dan 32 ini ada Angka Apa Faktor perkalian yang sama ya Kalau ibu Uraikan Jadi seperti ini Sama dengan Akar dari Nah 24 itu kan boleh Saya ganti 8 kali 3 Ini ya Kuadrat Ditambah Nah ini kalau sudah dikuadratkan Negatifnya hilang kan Langsung saya tulis saja 8 kali 4 Kuadrat Gitu kan Ya Sama dengan Akar dari Nah ini ada 8 Ini ada 8 Saya keluarkan nih 8 kuadrat Dikalikan Ini kan 3 kuadrat Plus 4 kuadrat 9 plus 16 25 ya Sama dengan Akar dari 8 kuadrat Akar dari 8 kuadrat Kali Ini 25 Sudah Luarkan dari akar Akar dari 8 kuadrat Ke 8 Akar dari 25 5 Jadi nilai perpindahannya Adalah 40 Sudah kan Oke berikutnya pertanyaan B Besar kecepatan Bunda Nah kalau ini tadi besarnya perpindahan Sekarang besar Kecepatan Bunda Yang terakhir yang C Arah kecepatan Arah kecepatan Berarti ini kan baru kita cari nilainya nih ya Lalu arahnya kemana Kita coba buat gambarnya Ilustrasi gambarnya disini ya Ini 6I Berarti 6 satuan ke arah sumu X Ini 6I Min 8C Nah disini nih Min 8C Min 8C Berarti kalau begitu Arahnya Adalah ini Arah kecepatannya Arah faktor kecepatannya Misalnya Saya sebut Mama Sudutnya Teta Ini ya Berarti nanti menyebutnya Membentuk sudut Teta Berajat terhadap sumu X Positif Sudah ya Atau Kita nanti Menyebutnya Dari sini-sini Sudutnya Ya Yuk kita lihat dulu Kita bisa menggunakan Tangit Bisa menggunakan Sinus Bisa juga menggunakan Kosinus Kenapa? Karena Semua nilai X Y Sisi depan Sisi samping Dan sisi miringnya Sudah diketahui semua Misalnya ini 6 6I Berarti kan Ini sisi samping Sisi sampingnya Dari theta Itu diketahui Kemudian kalau Sisi Y nya Ini 8 Tanggarnya 8 Lalu sisi miringnya Sudah diketahui juga Sisi miringnya tadi berapa? Ini kan? 10 Sisi miringnya adalah P Yang ini V 10 Sudah tahu semua Nah Tapi biasanya Orang Biasa Menggunakan Tangit Silahkan ya Kalau menurut kalian Gampang pakai Sin dan pos Boleh Boleh banget Kita lihat Tangit Teta Tangit Teta kan Depan Persamping Berapa Depannya Depannya itu berapa? Depannya theta Min 8 Jangan lupa Tangit Negatifnya juga diperhitungkan Min 8 Per Sampingnya adalah 6 Berarti ini Min 4 Per 3 Ya kan? Tangit Sudut theta Sama dengan Min 4 Per 3 Jadi Thetanya berapa? Silahkan Gampung Lihat di Tabel ya Thetanya menjadi Berapa? Thetanya itu Sebetulnya Kalau 4 Per 3 Itu adalah Sudutnya 53 derajat Sudut ini Sudut ini Sudutnya adalah 53 derajat Tapi kan Tadanya negatif ya Berarti Kalau ini Di gambar saya Thetanya Ini sama dengan 53 derajat Maka Berapakah Thetanya? Thetanya berarti 360 derajat Dikurangi 53 derajat 360 derajat Segini kan Satu kali putaran Dikurangi 53 ini Karena Sudut itu Biasanya Dihitung dari Sungguh ekspositif Dengan arah Berlawanan Jarum-jarum Hitungnya gitu kan Gini Nah 360 derajat Dikurangi 53 derajat Jadi berapa? 307 ya 307 derajat Artinya Kecepatan Dengan nilai 10 meter Per sekol Arahnya Membentuk sudut 307 derajat Terhadap Sungguh ekspositif Dengan perjanjian Standar Yaitu Selalu berlawanan Jarum jam Gini Kalau menghitung sudut Oke Atau Lebih amannya lagi Ditunjukkan dengan gambar Itu lebih gampang Orang gampang Melihat Oh iya Sudutnya yang ini Maksudnya 53 derajat Yang ini Gitu ya Nah ini Kalian Silahkan kalian Cari soal-soal Latihan yang lain Kemudian Berbanyak latihan Karena Untuk memahami fisika Tidak hanya Sekedar Membaca Tapi berlatih Untuk menyelesaikan Soal-soal Nah dari Itu mungkin Untuk latihan Soal Perkalian vektor Sampai ini dulu Mudah-mudahan Bermanfaat Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh